Menteri BUMN telah menunjuk Dwi Sucipto sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Karen Agus Tiawan. Seperti apa perkembangan terkini di gedung Kementerian BUMN? Kita langsung bergabung dengan reporter Faizin Adi. Faizin, ini menarik sekali ketika Dwi Sucipto ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina. Apa sebetulnya alasan dari Menteri BUMN? Anda punya informasi soal ini? Ya, tadi dalam jumpa PES ketika mengabarkan penunjukan Dwi Sucipto sebagai Direktur Utama Pertamina, Menteri Negara BUMN Rini Sumarno menyatakan bahwa alasan penunjukan Dwi Sucipto, antara lain yang pertama karena dia memperoleh skor tertinggi di antara calon lain dalam penilaian yang dilakukan oleh penilai akhir yang diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Dan tim ini juga menggunakan jasa konsultasi dari lembaga manajemen eksternal. Dan selain penilaian akhir tersebut, alasan dipilihnya Dwi Sucipto juga karena selain rekan jejaknya yang cukup baik selama memimpin PD Semen Indonesia yang juga BUMN, juga untuk menambah jenjang karir atau tantangan baru di kalangan eksekutif atau profesional keluarga BUMN di Indonesia. Jadi karena sebelumnya Dwi Sucipto sudah memperoleh karir yang prestasi yang cemerlang di PD Semen Indonesia, maka pemerintah memuduskan memberikan jalur atau tantangan lain berupa jabatan Direktur Utama Pertamina. Dan tadi dalam Jumbapes juga Dwi Sucipto menyatakan akan melakukan beberapa pembenahan antara lain proses transparansi dan juga supply and chain di bisnis migas PT Pertamina. Ya, begitu Rudy. Baik Faizin, tadi Anda mengatakan ada konferensi pers yang disampaikan oleh Dwi Sucipto bahwa dia akan melakukan pembenahan dan transparansi. Selain itu, apakah ada hal lain yang juga disampaikan? Mungkin perubahan susunan jajaran Direksi Pertamina, mungkin apakah itu juga akan dilakukan? Ya, tadi selain mengumumkan penunjukan Dwi Sucipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina, keputusan penting lain yang disampaikan yakni adalah perubahan struktur direksi yang ada di PT Pertamina. Dari sebelumnya PT Pertamina dipimpin oleh 8 Direksi termasuk 1 Direktur Utama dan dalam manajemen yang baru ini Direksi Pertamina dirampingkan menjadi cukup 4 Direksi termasuk di dalamnya adalah Direktur Utama PT Pertamina. Dan alasan disampaikannya perampingan ini menurut Rini Sumano adalah demi efektivitas di PT Pertamina. Dan selain Dwi Sucipto, 3 Direksi yang baru yakni adalah kombinasi dari orang luar dan orang dalam PT Pertamina. Yakni 2 orang dalam, yakni Ahmad Bambang dan Yeni Handayani yang sebelumnya juga merupakan Direksi di PT Pertamina. Sedangkan 1 orang baru yakni Budiman yang sebelumnya menjadi eksekutif di perusahaan asing yakni McKinsey. Dan tadi Dwi Sucipto menyatakan Arief Budiman ini nantinya akan banyak mengurusi masalah keuangan atau mungkin supply chain di PT Pertamina. Namun Dwi Sucipto masih belum memastikan jabatan-jabatan untuk 3 Direksi yang baru. Nantinya ini akan dirumuskan lebih lanjut. Dan dengan penunjukan 4 Direksi baru ini termasuk Direktur Utama, pemerintah juga secara resmi atau secara otomatis memberhentikan dengan hormat 8 Direksi lama PT Pertamina termasuk di dalamnya Karen Agustiawan yang mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu. Ya, demikian Rudy. Baik, terima kasih Faizin Adi melaporkan langsung dari kantor kementerian BUMN Jakarta. Baik, terima kasih.